Halo, selamat datang di service channel. Sebelum kalian nonton video ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, aktifkan loncengnya, agar dapat notif dari video terbaru aku, dan like video ini. Selamat menonton! Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku, di service channel. Nah, jadi di video kali ini, aku mau ngasih tau tutorial ubah whatsapp Android menjadi iPhone ya. Nah, disini aku whatsappnya masih Android ya. Nah, sekarang cara ubahnya yang pertama, sebelumnya kita harus cadangkan chat dulu. Caranya pencet ini, lalu setelan, nah lalu kalian pencet chat, lalu cadangkan chat, lalu cadangkan ya. Gunanya cadangkan chat agar nanti chat kalian enggak hilang-hilang ya. Nah, ini lagi dicadangin dulu. selamat menikmati. nah oke jadi ini tadi aku skip sampai cadangkan catnya selesai ya nah ini udah mau selesai nah jadi ini udah selesai dicadangkan ya nah jadi yang pertama kalian download dulu whatsapp mode nya nanti aku taruh link nya di deskripsi atau di kolom komentar ya nah tadi udah aku salin ya sekarang aku download kalian bisa download di chrome ataupun di apa namanya browser ya ini aku gak aktifin situs desktop dulu ya nah habis itu kalian pencet aja yang ini biar langsung ke download oke kalau ada tulisan kayak gini kan mencet aja oke detail nah jadi ini ukurannya 50,91 MB ya aku bakal skip dulu sampai ini sudah selesai download ya nah jadi ini udah selesai download ya nah sekarang lanjut lagi kita download temanya dulu jadi sini kalian harus download 3 file gitu nah yang ini downloadnya sebentar banget ya soalnya gak besar ya ukurannya nah sekarang kita download lagi satu lagi oke nah ini sudah terdownload semua ya nah sekarang kalian hapus dulu whatsapp nya kalian hapus aja nah habis itu kalian ke manager file oke nah jadi kalian tinggal cari aja yang tadi udah di download ya nah ini aku udah ketemu di unduhan ya kalian tinggal pencet aja install install nya tuh langsung di manager file ya soalnya takutnya kalau gak di manager file nya tuh biasanya susah gitu ya jadi langsung di manager file nya aja nah ini sudah terinstall ya oke nah ini tuh aman oke ini aman jadi tenang aja nah oke nah jadi aku bakal daftar dulu pastiin nomor kalian tuh gak mati ya soalnya nanti harus ada kode verifikasi kalian pencet aja setuju dan lanjutkan oke jadi ini udah selesai sekarang kita bakal masuk dulu close aja ya nah sekarang nah sekarang biar tampilannya kayak iphone kalian pencet setelan oke nah habis itu kalian nah habis itu kalian pencet forward mode nah habis itu kalian pencet VM times ya nah habis itu kan memuat tema nah nanti kalian cari aja yang udah kalian download itu nah kalau misalkan kalian gak ketemu kalian cari aja di tempat download nah habis itu kalian pencet yang like nah nanti tampilannya bakal berubah deh sekarang tampilannya udah iphone ya nah cuman disini kan emoji nya masih belum berubah mungkin ya kalau kalian belum berubah kalian pencet aja setelan nah kalian pencet forward mode ya kalian pencet umum pencet gaya tampilan dan nuansa lalu kalian download dulu ini old whatsapp ya supaya emoji nya iphone nah kalau kalian belum pake sebentar nah ini kalau misalkan kalian belum ubah emoji nya bakalan sama aja nah sekarang kita bakal ubah dulu emoji nya biar iphone ya eh salah ya mereka hapus lalu kalian pencet old whatsapp nya yang ios nah sekarang kita bakal coba ya pakai emoji nya tuh emoji nya sekarang udah berubah jadi iphone ya nah sekarang kita mau coba test dulu nah ini sekarang udah berubah jadi iphone oke nah jadi segitu dulu video dari aku jangan lupa untuk di like comment share and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton social channel sekali lagi aku minta bantuannya untuk subscribe aktifkan loncengnya agar dapat notif dari video terbaru aku dan like video ini terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton